Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel Tuhan Guru Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Diberikan ni'man, iman dan islam Diberikan rizki yang halal dan tawiban Rizki yang berakah, rizki yang berlimpah Amin, amin, ya Rabbal Alamin Sahabat channel Tuhan Guru Mari kita simak cerama dari Gus Miftah Semoga apa-apa yang beliau sampaikan Nantinya menjadi tambahan ilmu Buat diri kita sendiri dan orang lain Menjadi ilmu yang berfaat, amin, amin, ya Rabbal Alamin Mari kita simak cerama dari beliau Allahumma salli wa sallim wa barik alaha dan nabi'il karim Sayyidina wa mulana muhammadin Wa ala alihi wa asabil mujahidina tawhirin Rabbisrohli sodri wa yasirli amri Wahlul mqdata milisani yafkahu qawli amma ba'du Hadratal muhtaramin para masayih, para kiai, alim ulama Tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh-pini sepuh yang saya muliakan Para pejabat yang berkenan hadir dalam semah tingkatannya Bapak PC Wali Kota Dan jajaran Forkombinda TNI Polri yang saya hormati Segena Panitia Penyelenggara Apa wilih acaranya KWB 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 Amploplo Terex Nanti Dan Bapak Ibu warga masyarakat Mbatu Rahimakumullah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kita semua Dihadirkan oleh Allah di bulan Ramadan Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Ramadan Dalam satu sabdanya Baginda Nabi Muhammad SAW Bersabda Atakum Ramadan Bulan Ramadan telah mendatangimu Kalau bahasanya telah mendatangimu Berarti Ramadan itu tamu Kita itu tuan rumah Ramadan yang datang kita yang menerima Dimana Ramadan ini disebutkan sebagai Sayyidi syuhur Tuannya bulan Allah itu menciptakan segala sesuatu Pasti ada yang menonjol Pasti ada yang utama Contoh Allah menciptakan ribuan malaikat Menghiasi malaikat dengan satu malaikat yang utama Namanya malaikat Jibril Allah menciptakan ribuan majid yang ada di muka bumi Tetapi Allah memberikan perhiasan kepada semua majid Dengan hadirnya majidil haram Warga Mbatu yang belum pernah ke majidil haram Saya doakan Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Keren ya Langsung amin Dipanggil oleh Allah Amin Langsung amin Kayaknya bukanya kurang banyak Bukanya kurang oke Dipanggil oleh Allah Amin Amin Untuk ziarah makah Madinah Amin 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 oleh Menonjol Paling baik Paling utama Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allah menciptakan tujuh hari Dengan memberikan satu hari yang paling menonjol dan istimewa Yaumul Jum'at Maka Nabi mengatakan Yaumul Jum'ati Sayyidul Ayam Hari Jum'at itu merupakan tuannya hari Wa agamuha Keagungan hari Jum'at Itu lebih besar Min a'idil fitri wa'idil adha Jadi Jum'at karo idul fitri Itu ternyata lebih agung hari Jum'at Jum'at dengan idul adha Lebih agung hari Jum'at Makanya kenapa hari Jum'at Solat Jum'at itu hukumnya wajib Solat idul fitri Idul adha hukumnya sunnah Tapi justru banyak orang yang mengejar sunnah Meninggalkan wajib Contoh yang paling aneh Menjenengan sholat isa Setelah isa ada sholat bakdiyah Bakdiyahnya tidak dilakukan Trawehnya dilakukan Kuiwong pekok Karena apa? Lebih utama bakdiyah isa Dibandingkan sholat Tarweh Lucunya traweh dilakoni Bakdiyah ditinggalki Lepasih lebih bedoh Orang yang bakdiyah Ditinggal ke isa Terweh ya Subuh barang Ben Ben Dilele Ya rap Bapak Bapak Sabar Jadi ibu bapak Menaui ibadih traweh Habis isa itu Jangan kamu tinggalkan bakdiyahnya Karena itu rohatif Dan itu pahalanya lebih besar Jadi lanjut dengan traweh Meninggalkan bakdiyah Itu meninggalkan yang pokok Ngejar yang tambahan Padahal cuma dua rokat Ini kalau ijazahnya sekalian Supaya jenengkan kuabeh Moga-moga Isosugeh Isosugeh Sejahtera Amin 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 Percil ini Sajan-janin baik Kayak tujuh turunan Tapi dibone percil kiri Soalnya keturunan nomor Waldo Sabar ya Bagaimana apa Pak Iji seneng manggu Sindan Badan 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 Wakti Bagaimana Bati karubo Bati karubo Bati karubo Bati karubo Jumoh apa karubo Jumoh Sini Sami Sami Gak Bapak Ngomong Pelawak Pak PC Walik Karubo Juni Ya Sami Mawon Pak Stanton Oh Kihai Lue Parah Saya Pak Walikota Itu Bukan Takut Sama Istri Tapi Istri Lebih Berani Lanjin Dengan Pengen Tidak Mengalami Kefakiran Tidak Pengen Mendapatkan Kemelaratan Uri Pbena Insya Allah Suki Laksanakan Lada Sholat Dua Rokat Sebelum Subuh Rokat Pertama Barfateha Singdiwoco Alam Nasroh Rokat Kedua Setelah Fateha Singdiwoco Alam Tarot Nikun Jenengan Istiqomah Rokat Pertama Barfateha Alam Nasroh Rokat Kedua Barfateha Alam Tarot Jenengan Bebas Fakir Bebas Dari Kemiskinan Bebas Dari Kemelaratan Niki Ijazai Guru Guru Kulo Bahkan Nyambung Sampai Kanjing Nabi Muhammad Salah Alam Alam Masalah Langkah Ketika Ketinggalan Ketika Tanggit Tanggit Baten Sakit Tanggit Bacarane Anu Pak Bisa Saya Bujok Ben Manut Panglanang Bujok Ben Manut Panglanang Untuk Mau Aku Amalkan Bicd Wilele Wah Baya 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 laki-laki takkan Dhani, Wong Lanang takkan Dhani karakternya perempuan ini perempuan itu mampu menyembunyikan rasa cintanya, menahan rasa cintanya lebih dari 30 tahun, selama 30 tahun perempuan itu bisa menyembunyikan rasa cintanya umpamanya wong pedok seneng karo wong lanang, dia mampu menyembunyikan selama 30 tahun, ngempet 30 tahun betah, tapi yang perlu kamu ingat satu perempuan tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya walaupun cuma sesaat nih, Wong Lanang gue paham lah ngempet rosotris telung 10 tahun, aku seneng karo di empat iso, tapi lah cemburu hara iso, ini lo baru pengajian kalau cemburu, kalau bojol, langsung di wa bajingan, apa yang ini langsung di makanya wong weda ini kudu diopening, soalnya perempuan itu dalam bahasa Arabnya asal katanya sama dengan cermin cermin lagi, perempuan itu bahasa Arabnya maraton, cermin bahasa Arabnya miraton bedone mengmar karo mir perempuan maraton cermin miraton kenapa hati perempuan itu seperti cermin karena perempuan itu hatinya seperti kaca kalau sudah pecah tidak akan pernah putuh kembali bener hati hati karo miraton perempuan itu karakternya satu kalau disakiti gak pernah lupa, kalau menyakiti gak pernah ingat bener 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 enggak 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 iseng kerasa nih, untung aku ngaku jilbab putih enggak putih insyaallah insyaallah luweh parah waduh nah sama makasih surga ada bidadari enggak ada bidadara yang mikir akulah mikir akulah mikir akulah mikir akulah mikir akulah nyaposok suaraku suaraku bidadari kok bidadara berarti sengwong lanang nih kalau ini mesti datinya bidadara apa maka kenapa kalau ada bidadara ini apa ada dari lana dara baik ternyata jawabannya sederhana najil karena orientasi laki-laki dan perempuan itu berbeda puncak kenikmatan dari laki-laki itu adalah perempuan sementara puncak kenikmatan perempuan itu bukan laki-laki tetapi harta emas dan berlian milo bedaannya apa wong lanangku semakin kaya dia semakin butuh perempuan tetapi perempuan semakin kaya dia tidak butuh laki-laki milo jeningan rasa kaget dari wong lanang ngapa kok okeh wong lanang merongos kok malah bojone ayu soalnya sih di delok ke wong lanang dudu merongos eh tapi duwite nyee pate saya mas percil bujone ayu kok tak bacok gak sebuah malah berani percil merongos minyek mercil nih kok tak potong butuh sakit deh buasa we aku jalomba hehehe oh iya bener pak ya iya milo itu karena laki-laki itu puncak kenikmatannya ya perempuan wong wedo duit duit ikan mangkat kerja ikan ga? duit kumpulan ga di jalui duit arape terus yang bahas duit tangi turu yang hitung duit nganti rupa nyee koyok duit milo wong lanang suwi suwi kalah penting nyee duit wong wedo maka yang saya minta sebenarnya cuman perhatian dari perempuan kita lagi-lagi tersiksa aja sebagai suami besok amal perempuan di akhirat kita ikut bertanggung jawab sebagai seorang imam belum lagi kita kerja di dunia mikir kabeh sembarang yang mikir wong lanang mas karane belas one alisis lipstick ngono wong lanang jadi anak bapaknya yang anak bapaknya yang anak bapaknya yang anak bapaknya lagi goblok kalau bojomu wajinya penjalok turut saraneh prasmanan maksudnya prasmanan yo gampang lah bojomu turut butuh prasmanan prasmanan buka dewe tutup dewe goblok eh berarti gini sesuai ditulisi welcome besoknya aku tadi ngomong tapi lu prasmanan tak baca biasmu hujolnya kancari di prasmanan ya pak saya ngerti jengel jadi mau si cio wong lanangnya kalau gue duit ini kalau wong wedo orangnya kalau duit duit kita melibungin wong wedo orang bakal disombaknya kalau kulatnya wong wedo ini di sini mau nolot tambahan kalau kalian orangnya pengurangan pembagian kok jangankan duitnya duitnya anak itu kelakon hilang tapi tapi aku seneng ini seneng ini bodoh ini seneng tenang aku cilik-cilik papat terus yuk tak karyak nih gue gini abah gini sopoh seorang satu ku jajah cecel pelawak kondong ternak kiri enggak kiri pimpinan lho semalam ya lo ini pimpinan lho bosok-bosok ada tanggapan aku jangan masak ke anak-anak bodoh yang keliling oleh sangu sampai omah mbok nih dia tak simpen ke mbak leopora itulah pertama kali anak punya pengalaman penipuan investasi bodoh korban anaknya tersangkani mbok biasanya jilbab hijau nah ramadhan juga sama Allah menciptakan banyak bulan ternyata yang menjadi sayyidi suhur yang menjadi tuannya hari adalah syahrul ramadhan 12 bulan itu baik tapi yang paling baik menurut Allah adalah bulan ramadhan nah lakwong jawa ini itu tambah ribet menengkali hitungan hari, hitungan tanggal yang paling jelamat dari orang jawa contoh, Arab merabek ke anaknya berarti kita berkaitannya dengan ketahuan tanggal dan ketahuan kalau tidak, kita gagal dengan rabi karena orang yang cocok orang yang berkata bagi rabi karena? baik kalau tidak berkata bagi gg kalau benar tidak berkata bagi gg tidak berkata bagi berkata bagi bagi yang berkata bagi bagi yang berkata bagi jadi aku ngerti lagi, awalnya orang jawa itu orang jawa ini aku paham ilmu peton tapi rakenya percaya banget kalau peton oleh dipelajari tapi gak boleh diyakini apa ini? seneng, petonmu apa? apa ini? Jumat Pahing Jumat Pahing tidak cocok hidup di air tidak cocok hidup di air saya mau coba, goblok-goblok pahak wali kota,acey sasad apa wali kota? dia ngerti oh gak ngerti cepat mati pahalari orang yang lebih pengen jatuh apa? kawan lagi wagi itu apa? kenapa lagi wagi itu apa? lagi wagi 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 goblok ya beda ya beda minggu lagi percaya minggu lagi bujuh ini tuh bapak panggungnya manggung LSI manggung aku Jumat kelihatan Tukang becak Jumat 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 masalah bacbon-bacon Oke my boy boy kiri berusaha ini pakaian bapak gak baik bapak itu lotta mengering buf 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 sapi 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 bener kawin apa sambung kawin digerian pengering suara boyo suara suara sapi suara boyo suara boyo aku kangen di samping di ngomong aku boyo tak ajar ngerti pengalaman perempuan itu mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati tapi ingat bahwa para perempuan laki-laki mampu membeli tanpa harus mencintai hata kum Ramadan Ramadan telah mendatangi kalian kata nabi siapa itu Ramadan sayyidu syuhur bulan yang paling mulia maka ketika Ramadan datang kata nabi famarhaban famarhaban bih ucapkan selamat datang untuk Ramadan saya jenisnya tamu ini kududimulya kelima kanji nabi dawoh mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifahu barang siapa beriman kepada Allah dan dari akhir maka muliakanlah tamunya contoh aku dari tamu istana deh sesuapa usia di acara buka puasa bersama-bersama presiden dan seluruh kabinet menteri pijing wujimulya keurung teko kita koni sesu pengen numpak pesawat opo pengen Jakarta pengen nginep nengdi dijemput-jemput deh urung mangkat sanggune wis lunas ambil betul aku tambah tulir ya Allah betul-betul bintangnya kenapa nopo semurah dinyang mengetahkan awan cinta lu lagi kalau betoni mawo alam agar hilang malah tibangani tibangani ranyan kolet jadi memuliakan Ramadan berarti memuliakan tamu oh tembila mulia ketamu sing wujudnya menung saja walah deh ngerti Dewi ngerti mulione omah yang ada tamu mulione tamu yang disuguh suku berarti kata ikat mau ku radimulya ke bukti ramah suku aneh kita yang waktu ini termasuk panitia orang mau segomongi panitia ngukut degan ini di paruh bagi papa lembah mungu dikanku paruh papat ilho ayo disebabkan masok kiai johirnya rocang kemulio yang nengenai kuih bungel agar tamu dibulya kebu duwene wedang yotamune diwedangi duwene jangan yotamune di jangani duwene sego yotamune di segani duwene lauh tamu yotamune di lagui duwene kopi yotamune di kopeni duwene susu tamune yotis hati itu kok nenek kwek susu ngomong-ngomong masalah susu aku dengan program susu gratis susu posok-posok jongo B susu banyak lo tak makanan kesukaan kanjeng Nabi tapi haram dimakan oleh orang puasa maksudnya sama ngomong betapa di rumahnya tenang-tenang oleh lingkungan dapet noko lho seharusnya kormo itu makanan kesukaan kanjeng Nabi tapi hukumnya haram bila dimakan orang puasa dan ini seks satian kata loh entoe bukogobler bukognya ya pada keren yang kelo dianeng Blitar Malang LJ tahun ngising ono omah mercon berjurus kalau bu hukumnya menyalakan petasan di mata ulama harap Hai dayo enak ulama terus disempatkan karakternya penyulut petasan sama motor anu nih bro sebrong-brong gue bodoh-bodoh pokoknya orang menyalahkan petasan kesih dialap apa nih suara nih suara nih tapi lucu nih ngoboh ketika disumet kok dia tinggal pergi lacing dialap suaranya mbok kupingnya pepetnya mercoh nih ayo gue bodoh karo wong numpah motor kalau bro enggak bertanggung jawab kalau koncok-koncok polisi kanal karena bertanggung jawab di breng-breng dibelombongi di bro tapi si numpah motor kupingnya ditutupi kapas kan peko konrung oke sopo langono caranya mendingan sesu takwene coro mercon dan kenal pot bro yang ramah lingkungan pripot-pripot petasan dan kenal pot dalam bentuk mp3 langur makin gue headset tadi sudah mau kupingnya di wong kenal pot dibantar-bantar kok kupingnya ditutupi kan peko kok kupingnya tembak kayak kenal pot ayo ya menyalahkan petasan di mata ulama hukumnya arah 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 lugu bantuan apa ini jenis ini DM gue bah mau tanya apa hukumnya siang hari di bulan Ramadhan berkumur pakai kuah bakso tanjur rata konegi eh masalah diopo yang ditanggung nanya nombor sempat cantik apalah nane tak siya itu bisa aku ngerti jawabannya apa hendaknya di siang hari di bulan Ramadhan tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa apalagi rasa ingin memiliki ya hahaha nah iya kumur-kumur kuah bakso kumur-kumur kuah bakso gila bisa gue nyanyi lucu-nengi 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 mau tanya apa apa apakah benar kentut di dalam air itu berpotensi membatalkan puasa ayo cari batal apara ngentut dijeruh kolam renang pengumpaman dan seorang pelukutuk 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 yang makannya sing batal kebosokan memasukkan makanan dan minuman dari lubang-lubangnya no piro dua lubang mata dua lubang hidup dua lubang telinganya satu lubang mulut dan dua lubang lainnya ini ngopi pas pelajaranku aku turul lah liat setelah banget enggak ada los genane ben genak pulau ini berkena wong telur sebablah sama langgana tenang kurang ngerti berani sanggupan walaun walu dua lubang mata dua lubang hidung apa dua lubang telinga yang dua loka satu lubang mulut itu ngurang lorong-ngorong deh Hai nguruh aku ngelali Anum banget di WhatsApp nih wangteng dikambar nih di silahkan pulang lebok ke makanan dan minuman itu kan batal dari lebang-lebang tadi itu berpotensi membatalkan kuasa sulit untuk itu kayak perawatan ilmu bedbcontam kuning-kpertarang kuning-kpertarang suara renang itu tidak membatalkan kuasa siapa renang? tetapi berpotensi membatalkan kuasa karena ketika diarenang berpotensi airnya masuk melalui lubang-lubang tadi itu persoalannya bukan keramasnya dikhawatirkan airnya masuk melalui lubang-lubang tadi kalau tidak bisa menjaga Oh ya ditutupi seh-hidupnya masuk ke renang-nggup empas yuang-muangnya masih nyaman yusin numpah peda motor bro mau nanya pokoknya di kapas Oh ya kita 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 ingat kita itu bisa batal ini sobat ageng-genggeng mau saya gomor-gomor kuah bakso ya pokok 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 aku lah ini DM ini pertanyaan lucu-lucu kali ini bahwa angsal mboten ngerabi bocah sekolah itu ada? itu ada? angsal mboten aku lo rabi kali bocah sekolah di angsal tuh? orang itu gak mau Tuhan setuju dia orang itu dibangani masak ini lho orang itu daripada ngetah ini mulai goblok gitu loh di sekolah dirabi maksudnya ini mulai ke kantin dulu lho lambung kalau anak bapak wali kota ya BNS angsal mboten kiai nikah dengan teman sekantor orang itu lah lah ini genah angsal orang itu orang itu sakit si J keselesaah kantor gitu goblok mentok belayah lempoh 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 iya 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 bener aku lo ingin mbak ulah bagi-bagi mau kena di lokalisasi gang tretes sono pasurwan nah ini lho apik cerita ini ini lokalisasi ini lokalisasi ini binten mbak pinten apa nih kita ngomong kok pinten apa nih mau kena ini kok pinten apa nih aku ingin bagi 500 wolong buluh mau kena untuk mbak lokalisasi pak mbak itu pribun tersebut ya apa-apa begitu kita bagi mbak-mbak mbak-mbak yang bengok bah mbak sekalian sekalian apa mas kawin mbak tamu gue lonti 500 wolong buluh kok ngerabih kabel mbak-mbak mbak-mbak seakhirnya tak bagi kabar ruko ramadhan ini pak ini kembetan mulih akhirnya mereka bekerja tapi sebelum bekerja harus melaksanakan sholat tarawih dengan menggunakan mukena dari gusmifah rampung tarawih kerja meneh tata koni payurandu alhamdulillah bah laris lako isok ngeh berkah ramadhan berkah ramadhan berkah ramadhan berkah ramadhan kita ucapkan selamat datang ramadhan kemudian apa maradhan bi wa ahlan makalah istilahnya ahlan wa sahlan bi khudurikum ramadhan selamat datang ramadhan kemudian diteruskan lagi jahs haru ramadhan bilbarokat bulan ramadhan datang itu dengan penuh keberkahan banyak keberkahan apa bukti keberkahan ramadhan yang pertama tadho afatul hasanad dilipat gandakannya semua kebaikan di bulan ramadhan berapa kali lipat seribu kali lipat masak jadi kalau ibu-ibu bulan ramadhan ini hatam al-quran sekali itu sama dengan hatam seribu kali di luar bulan ramadhan ibu-ibu sedekah satu nasi bungkus itu pahalanya sama dengan sedekah seribu nasi bungkus ibu-ibu melayani suaminya sekali saja di bulan ramadhan sama dengan melayani suaminya seribu kali jadi ibu api sesuatu berramadhan bojomu dilayani jawaban mas tabungannya sehokeh maka dilipat gandakan tujuannya apa tujuannya supaya kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan makanya bulan ramadhan itu karakternya apa nyewun sewu dadiyo ngapik lah orang saudadiyo ngapik lah orang sapik banget minimal ojo elek banget maka bulan ramadhan itu nyewun sewu sesuatu yang boleh dilakukan di luar bulan ramadhan hendaknya tidak dilakukan di bulan ramadhan contoh kita itu dipisui uang bales misuh angsal apa boton angsal asalkan pisu wane podo banteri podo tekanane podo kalau jenis kan dilakukan mata nih apa bales matamu juga itu yang tuh itu di luar bulan ramadhan tetapi bulan ramadhan kon ngempet pak ketika ada orang memaki kita dijawab ini so imun sorry aku sedang puasa kita itu dipukul orang bales mukul itu boleh namanya pisos asalkan pukulannya sama kepla ane podo sing di kepla ngone podo tekanannya podo wintok wani tapi ini bulan ramadhan itu kalau bisa jangan dilakukan di kepla dijawab ini so imun sorry aku sedang puasa balesnya kapan barbuko balesnya itu tapi ramadhan kan jawab ini so imun jawab ini so imun kepla meneng ini so imun ini so imun ini so imun jadi sesuatu yang boleh dilakukan itu ternyata di bulan ramadhan tidak boleh dilakukan itulah yang dimaksud kenapa ramadhan itu di dalamnya ada puasa puasa itu bahasa rapnya adalah saum atau asian yang maknanya adalah al imsak imsak ini ku arti ini ngempet ngempet milah wang sing bakal selamat ini ku wang sing isong ngempet pak wali kota ASN di kandani ngempet aku ke sering ngomong ngeru ASN pegawai negeri dan sebagainya eh ASN saya bilang lebih baik kamu terlihat miskin tapi kamu punya uang daripada kamu kelihatan kaya tapi banyak kalau itu dilakukan koncok-koncok polisi barang saya tadi dari polda pak kapoda mengumpulkan semua kapolres termasuk kapolres batu tadi saya bilang Gus boleh gak polisi kaya boleh tapi ingat imsak ngempet aja di pamer-pamer contoh bojone po kapolres sumatra utara daerah sumatra utara pamer duet di tiktok yang terjadi apa sing lanang dipindah dimutasi karena istrinya tidak berdanggung jawab kenapa dia pamer mergong gak bisa al-insak orai song ngempet lah menung sosial selamat iku sing ngempet pak loh contoh pas pilpres diumum calonku menang aku ngomong ngempet ngempet pripon Gus gak usah dirayakan berlebih-lebihan gak usah euforia ya ngempet rasa sok gaya mentang-mentang menang kok gaya gak boleh menang gak boleh sombong tapi nih indonesi saya ingin lucu sih menang orang sombong sih kalah kemelinti gitu sengit aku kenapa mergong al-insak orai so ngempet ngempet mawon itu imsak imsak pegawai negeri itu boleh kaya tapi ingat kalian itu aparatur jangan pamer maka bahasa saya ngempet pak PJ wali kota kekayaan itu seperti celana dalam boleh dipakai tapi gak usah dipamerkan seng pamer celana dalam kemong siji superman gue blok pamer sempak ukurannya L bisa lah wangnya gue wadih bajunya es seng melawan ngertilah apa superman kalau terbang tangannya yang di depan cuma satu ini berarti anong awang 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 supaya kalau terbang tangannya satu enggak dua-duanya soal si jeninya saya keli semper sempak oh ya ini buri ini loh enggak lorot enggak lorot goblok geke geke asahum atau asiam ini mana ini ibu-ibu bujani pejabat ngapun tenggik insat saya selalu bilang istri itu bisa bermakna dua hal bisa menjadi support sistem terbaik untuk suaminya tapi juga bisa menjadi penghancur terhebat untuk suaminya saya menyakini pak PJ wali kota kesuksesan seorang suami insyaallah berangkat dari doa seorang istri amin itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan amin amin menjadi support terbaik bojomu mali kota bojomu kapores yang kedua kadang-kadang kehadiran istri justru bisa menjadi penghancur terhebat untuk suaminya sing lanang kerja api, sing wedok, tuntutannya terlalu tinggi gara-gara kakean melu alisan sosialita sing lanang gaji nerah sepiro, tuntutannya duur sing lanang akhirnya mikir, korupsi itu gara-gara dorongan dari istri yang tidak bertanggung jawab jadi waktu itu saya kemarin diminta untuk ceramah di acara buka puasa bersama TKN Pak Prabowo dan lain-lain saya gak bisa datang karena saya di Madura mas Gibran telpon saya kus tempun di kula di Jawa Timur kula badai sopan ini Gus Miftah ok mas, saya pulang ke Jogja langsung balik Surabaya lagi tako nih, Gus kok saya dengar Gus Miftah gak mau jadi menteri agama kenapa? aku rapingin jadi menteri mas karena saya tahu ngukur kapasitas saya saya bilang banyak yang lebih layak dibandingkan saya begitu seseorang dilantik menjadi pejabat koncor-koncor satu kakimu sudah masuk di dalam penjara kue rangati-ngati dua-duanya masuk ke penjara soalnya ini apa Pak? kalau kita gak tahu diri hati-hati percaya diri itu penting tapi tahu diri lebih penting sadar diri jauh lebih penting lagi aku di menteri agama repot kan cuku rambut eh eman-eman orang lio rebutan posisiku aku gak ada di menteri agama yang seneng mau batu pengajian jelok gratis terus kabar iya jolah pak cokipon betul lusaha betul lusaha betul lusaha malah repot kurang di job kue iya 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 sugeh macah kere ojo kermasu kere macah sugeh saya ingin kermasu kere macah sugeh orang-orang di anak-anak orang duwe di duwe duwe akhirnya menghalalkan segala cara milo uang-uang pasar kita akan dani jangan takut hitam jangan takut kotor ingat kalian bekerja mencari uang bukan mencari muka jangan gengsi dengan pekerjaanmu karena yang kotor hanya uang-uangmu mohon maaf jangan gengsi dengan pekerjaanmu karena yang kotor hanya bajumu bukan uangmu lebih baik tanganmu kotor hasilnya bersih daripada tanganmu bersih hasilnya kotor pejabat rumah aku pengguna ayo nyanyi ayo nyanyi ayo pak pijik pak pijik wali kota langsung batin waduh salah ngundang kiai balton pak pijik ini lah kepala dinas pak pijik harus paham lah ngotong-ngotong ini ayo nyanyi sampai subuh ini itu pak mas sampai subuh orang goa bulan ini sampai ini ini lo lo toh-toh niri aduh anu pak nonsa iya mas 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 sakitnya mas iya mas jadi ini ini terus gak kuat ngempet toilet padahal aku si omong al-imsaki eh lo kan ngempet iya mas iya mas ngempet goblok apa 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 itu nyanyi aku nyanyi nyanyi apa si iya tombolnya buah nyanyi minum dan minum eh nyanyi eh 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 enggak apa-apa eh boleh kianek bucayi eh Oh ini kayak bote-bote bahkan sang suih watangnya gede loh ini jenis Pak Ino mungkin Pak Ino tengok juga gede-gede bingung langang gila watangnya gede biasa dimanungnya cili masalah orang percaya ayo sepil ayo sepil masalah sepil di depanmu nembang sing-sing enak ya adanya best coba eh toh gitar toh gitar namanya gitar toh ngasih Paino Paino dan bas 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 basirun ini nge-dramaji gitaranaji Oh mirip-mirip otosnya masa botong-tong nih kocok kukapik ikiki koncok kkp yo kocomu mozok Dramio Dramat jenis pokoknya benena rumah Zagaya F F F F F F F minor ya minor jadi kamu nyanyi apa ya band istirahat iya siap ee.. minor apa mayor mayor aja ya mayor 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 uuuu aku suara satu suara dua aku suara kiri ya deh malah still a citar uuuu ooo wee malah bila saya mengkai berat 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 se-pilih anggos enak berapa? enak enak sangat enak langsung sanggup walaupun telu siji bukan yang bando ya saya tersanggangin bando pode ya pode jadi ini pondok ya podo dianggap wetip ini dianggap selong tanggal telus iji kita dianggap selong tanggal telus iji kita dianggap THR cair dianggap THR tapi kurang dpdpr saya mengundang gue ini pernah main THR oh yang mau melakukan kamu ingat saya kemarin pas pemilu itu kalau di suku ST ada gulanya itu pasti tidak saya aduk supaya manisnya di akhir karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak canggah mecalek makanya saya punya prinsip hari ini berbukalah dengan yang menang karena yang manis kalah berbukalah dengan yang setia karena yang manis kadang banyak dustanya iya insyaallah dibayar amin amin bar bodoh Hai sawwip komonesa mancalang isek aku nalangi sempurna hitungan kuyurah jelas tapi Gusti Allah tapi Gusti Allah adil yang malang jilis istana gede selalu aku mau jadi menteri menyesal pengawakmu paling penting lakuin deh anu nopati pokoknya jebel mingging eh tembok mingging jebel omahmu temboknya bikin jebel jombro keumayaan sisanya tapi udah nengupain nih tembok jebel di bro nih siapa nih pilih tempel lindu walaupun gempa tuban walaupun gila posong ini keranjik jok berwalaupun wis moroni pondok ayo nangis bareng nah supaya posong ini kita tiapik posong kados nopo sing sayin iku sumu posong sumu anin nifaki berpuasalah kamu dari kemunafikan jadi kita itu bisa menahan lapar tapi kadang-kadang kita tidak bisa menahan kemunafikan 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 jiri-jiri yang telulis kenapa dengk idah haddasah kadaba yang ngomong goroh setukar biasanya tony boster kenapa dengk watan munidobosi banter oh iya iya becak tanpa pir kenapa dengk watan jeplak tanpa mikir hmm bahan becak tanpa pelek kenapa dengk watan jeplak nangganggutut gajah dibelangkoni kenapa orang sedeng hahaha yopo ngono ngasih goblok sajah dibelangkoni abame tamah ini ngoni hahaha yarga ini arti ini arti ini he, lepak karna ngaci nih pikir he, ini he, semuanya si mulai ngeri di rumah nih udah jadi gitaris bareng he he gak buangnya ini semuanya benar sebas nih ini 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 pengen sukses ini ini loh harap di sangoni kemudian yang kedua ciri-ciri ini kalau berjanji dia tidak menempati yang ketika kalau dipercaya dia khianat ini ngomong di pasar ya kadang-kadang banyak khianat itu di pasar makanya kenapa kanjing nabi itu pernah ini moga-moga orang pasar apa jadi ini pasar amangtani tempat yang paling disukai oleh Allah dari sebuah daerah adalah masjidnya dan tempat yang paling dibenci oleh Allah dari sebuah daerah adalah pasarnya terus ketah peripun ini sebenarnya dalil hadis yang menantang anda untuk menjadi pedagang yang jujur kenapa kok kanjing nabi itu sengit karo pasar soalnya banyak perilaku yang tidak bertanggung jawab banyak pedagang yang tidak jujur ketika transaksi contoh aku sering kapusan tuku parsel buah kalau boleh memeling bentuknya wapi begitu dibuka isi ini bosok itu perilaku yang tidak disukai oleh nabi kenapa buktinya kanjing nabi luwes neng majid di nimbang pasar melebu majid ono tahiyatul masjid melebu pasar orang ono tahiyatul pasar kanona usali sunata tahiyatul pasari roh ngataini lillahi ta'ala orang ini ku tantangan supaya yang jenengan jadi pedagang-pedagang orang yang jujur lah api yang ngomong api lele yang ngomong lele lah barangmu cacat yang ngomong cacat termasuk nyuan sewu perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab ngerti beras larang malah ditimbun tuku nih murang kau ngedole wanci nih larang lawai diri lucu skincare mundak cangke merah cerewet beras mundak cangke merah cerewet jadi jangan sampai kita tidak bisa menghilangkan kemunafikan ketika bulan romadon ketika kita berpuasa sumu minan nifat berpuasalah kamu dari kemunafikan kemudian apa walhakdi dengki iri wees yang sama kita bisa jualan barang yang sama tapi ingat dengan rezeki yang berbeda dodolanya podo pasare podo kita rezeki ini iso bedo podo korawai diri bucah-bucah ben bucah-bucah pelawak mohon maaf kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda rungokno ngacok dasmu kemana milona kena ngiri wong kabin itu jatah dewe dewe orang yang gua akal nganggung hati nganggung akal ikut dunia wong gandeng ya rapi karo sing ayu nyatanya oke sing nanang merongos sing wedo ayo ayo rale bujini pecel ayo apa ayo berarti pecel rongos wajibu tak sodok ya wajibu lagi merongos jurasana cucil orang merongoski banyak kelebihan lomba lari mesti menang untungnya finish duluan nganggung nganggung rongoski siji lampu merah sering ketilang dan sebabnya untungnya offset oke 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 nah ini 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 ngomong-ngomong yang gue akal ngomong hati nengwes toh rosa iri karo jika niwong wongkabin duit jika mbak-mbak mbak maafon kueni pasar iso dagangan murah payu keklas ini ngomong rezeki liane jenengan gaji nih pas-pasan iso nombok ikhlas indelala bujuni manut kan kadang-kadang ngonong mula 20 winter suge singwetok ngelang narkoba milong sugeni kurang nomamer kekeke sugiani kepada orang miskin kalau orang kaya memamerkan kekayaannya kepada orang miskin Allah akan merubah nikmatnya orang kaya diberikan kepada orang miskin bentuk enoko oke wong suge sang kemerah duyan mangan mergo kebak penyakit oke wongkir randwe duit tapi mangan nopo-nopo rasane enak ayo ngomong suge sombong lakwe rasa nulung minimal sombong orang berilmu itu tidak boleh menghina orang yang tidak punya ilmu itu bisa jadi keberkahan justru akan diberikan kepada orang yang bodoh buktinya nyewon sewo wong nekulah didelok ngomong ngalih meku dunia gusmiftah ke orang mayu wong gusmiftah paling orang ngalim ini apa kok ngomong malah canggom ngomong mayu soal dibulah balik lu dibuli dicaci dimaki kalau sabar ngomong oleh sabar kiram diwates wong singwates mau ke diri ngomong ke diri ngomong ke diri itu goblok ini ke camatan camatan patas maka lakukanlah dengan sabar kemudian yang sabar ki abot abot ya nopo sabar penting meneng lah ya besok eh sabar bener sabar ki jini-jini diam karena kalau ngomong kalau ngomong namanya iklan lakukanlah dengan istiqomah istiqomah ki mesti abot karena kalau ringan namanya istirahat enggak maka berarti harus ingat seberapapun besar masalahmu itu bukan masalahku yang berarti udah nge-rubah pun mesti ini walhak di ojo iri kalo gini wong pun gua rezeki yang paki ya mbak wess umpamane bodoh kote hari orang matuh resong ngisirodong dan yang ngomah rhodong itu meneh ditandatannya sudah selesai silatu rohmi ngkwkato sing saedowo jadi ngelor ngidul silatu rohmi mulih kebak jadi rosa-rosa ribet jadi mawot rasa iri kalo gini wong semua orang di caci maki di maki dibully aku ini ngomong kabel wong kok mau caci kabel wong kok mau bully kabel wong kok dicaci maki aku ini curiga jangan-jangan kembian lahir orang diadani tapi di pisuh-pisuh dan ini aku ngomong ini selalu cuci ada roti di pangan kodok iki hengki lana ngopo wedok ada kodok mangan pari aku itu mangon songgori pak tapuk lampimu ini ngaji ini ngaji gini anu gila goni ngendi ala celak gila tuh apa-apa orang ngaji goblok gini ngonong gulamu gila apa jadi kang macan ngong betul ayo pak ke panggahi excitius poorly waktu adalah kuat gak muddy gak punya vuang waktu adalah kuat kalau istrinya minta uang dikasih batu bagus semuanya enggak sayo Ben enggak diam adalah emas makanya kalau besok lebaran istrinya minta mas kamu diam bagus oke banget kan turun jawabku walhagdi gaus berpuasalah dari kedenggian nyon sewu kamu nafikan kedenggian walkadibi koroh aku sih aku sih jujur A katakan A B katakan B orang kuyo bapak-bapak leh jadi anak aku tuh jujur A katakan A B katakan B adalah notamu ting-tong ting-tong jelok-jelok tukang kredit mata si bapak ngomong bapak sampai tindak alah goblok-goblok anaknya kan jujur malah bapaknya ngapusin ini putih jujur nih ayo masalah kejujuran wang laneng ke wawang wedok ini ngomong bapaknya ngomong bapaknya kan jujur wang laneng ke wawang wedok singkatah goroi lana ngomong bapaknya wadok wadok survei membuktikan persoalan fisik perempuan lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki rumah tapi ingat persoalan hati laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan soporn aduh dibalas aku soal fisik wang wedok kipas-kipas kurang bergopat perang bergopan asli apa putih alisnya luntur yang bergoreng ini gorong mau wih wujudnya kita ini pengajian aww ayu aww ayu begitu mulai rawak weh jadi nih aww artis wayu lesu tinggu halusnya subhanallah kayak tongkat gue lembut soalnya kun alisnya dikerok sampe entek dilukis di wong begitu rambung so ting mulai rawak ngocok lu konejen gendul tapi pak walikota ngabutin saya itu dari alis bisa memahami bahwa perempuan tuh makhluk yang tidak bisa diatur oleh suami dalam kong otok selayak alis itu loh ciptaan gusya Allah dikerok dilukis di aturannya gusya dilanggar opo manah aturannya bojo netangnya biasa nisipapnya coklat bener-bener bener-bener aturannya kokono dilanggar kemudian wal makari makar tipu daya wistok orang-orang tipu daya milah saya kikin uwan saya ulah kulanikun dongwani wengi ya Allah moga-moga pemilu sekali putaran ramadhan menaman alhamdulillah sekali putaran lagi loh rakyatnya wistrimo kbhm kalau calonnya ngeyel danco danco aku ngomis tabar bahan lu ngerakyatnya nompol milah aku wengi diundang buka puasa bersama jambiro buka nih pengajian nih jam ganjar plus anis bah maksudnya bro 16.24 16.24 persen 16.24 wistosin akur akur mawon rasah tipu daya rasah makar konangan konangan kemudian yang selanjutnya adalah wakasil khawatir hindari melukai perasaan orang lain belajarlah untuk tidak membicarakan orang lain nyewon sewo belajarlah untuk melihat kekurangan sendiri kenapa? karena kalau melihat kekurangan lain sudah gak perlu belajar kbhmwis iso milah oke oke wong ini iso metani wong liyo reso metani awai diwi iso ngomongi wong liyo ragu mengomongi diwi milah gusmi ini kok pesen pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat nyewon sewo pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat lihatlah orang lain dengan kacamata hakikat supaya kita tidak gampang menyalahkan orang lain tapi lihatlah diri sendiri dengan kacamata syariat supaya kita lebih berhati-hati mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin kulah nyewon pamit sama jam loro sejak pemilu ini jam ku sini loro bapak ibu yang saya melihatkan pak wali kota saya harus kembali ke Surabaya karena awal kulah luku jani buat ente sehat tapi hatiku lo seneng berko calon yang menang semoga puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semuanya mendapatkan keberkaannya amin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah telah selesai kita menyimak ceramah dari Gus Miftah semoga apa-apa yang beliau sampaikan dari tadi menjadi ilmu yang berfaat buat diri kita sendiri dan orang lain amin amin yaa'abbal alamin sekian saja dari kami wa hulman bila ada kekurangan dan kehidupan wa bila hitaufiqul hidayah wa rita'ul inayah Assalamualaikum warahmatullahi yaa'ul wa barakatuh selamat menikmati